Terima kasih. Terima kasih. Yang sekarang itu udah berapa cc, Le? 292 cc. Anjay, 292 cc, guys. Ini adalah proyek motor dengan cc terbesar gue, Netflix versi 5 nih, 5.0. Jadi Netflix ini udah 5 kali ganti spek dan ini adalah spek ter-advancenya yang terakhir, yaitu 292 cc. Dengan piston ukuran 72 mm dan struknya itu juga 72 mm, sama-sama 72. Square engine dengan struk super panjang, torsi yang gila, dan juga kompresi yang lumayan gede, dan tetep harian, gitu. Jadi ini adalah video yang Alhamdulillah dibuat dengan waktu terlama, guys. Jadi proyek Netflix itu sebelum-sebelumnya, sehari, dua hari, tiga hari, selesai. Nah kalau video ini, seminggu pertama kita bongkar motor Reza untuk mindahin mesin awalnya Netflix yang 70 free itu, 71 free. Kita pindahin dan dijadikan 70 free di motor Reza. Kita dilanjut dengan satu minggu setelahnya itu, kita ngebangun mesin ini. Mesin yang mana bikin Netflix jadi 292 cc sekarang, 72 free. Kita bongkar motor ini, kita obrak-abrik seada-adanya, kita handmade, kita kerjain bener-bener sedetail mungkin, sampai jadi seperti ini. Langsung aja, guys. Check it out videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Yoi, jadi kita mulai proyek Aerox Netflix 72 free. Wih, gokil. Di sini udah ada banda-bandanya nih, guys. Karena yang mesin bagian lamanya itu udah dipindahin ke mesinnya si Reza tuh, Aerox yang 70 free kemarin. Jadi ini harus beli ulang nih banda-bandanya, dan ini bakalan gue jelasin satu persatu, guys, ke kalian. Si Netflix ini nanti bakalan jadi 292 cc, guys. Hampir 300, ya. Nah itu karena bloknya itu di sini kita bakalan ganti, guys. Yang tadinya cuma 71. Kita ganti pakai blok 72, ceramic. Ini dari MG Racing, guys, mereknya. Nih, 72. Ini buat yang nanya harganya, ini sekitaran 1,8-1,9an lah. Gue lupa, pokoknya sekitaran seperti itu. Ini ceramic, guys. Dan ini jalur radiatornya masih normal kayak orinya di sini. Cuman ini udah digeser keluar. V-Pro istilahnya, versi pro nih. Jadi, jalur radiatornya dia posisinya lebih keluar, gitu. Bloknya 72, dan ini nanti pistonnya bakalan dipapes lagi. Ini udah dicoret-coret, kan? Kemarin udah sempet gue ukur kompresinya. Nah, untuk headnya, headnya nih. Yang ada di sini. Headnya itu nanti kita bakalan pakai ukuran 28-25. Tuh, dia kelepek, kelihatan kan diameternya. Ini headnya ini kita pakai Ataka, guys. Pakai Ataka CNC porting. Tuh, ini modelnya golf. Tuh, kayak bola golf. Tuh, portingnya udah mantep banget dah. Intake-nya nanti masih pakai yang lama, tuh, di situ tuh. Jadi, intake sama throttle body masih pakai yang lama, ukuran 40 mm. Itu masih sanggup untuk spek ini. Karena ini RPM-nya nanti nggak tinggi-tinggi banget. Kenapa? Karena stroke-nya panjang, guys. Yoi. Di sini udah ada krukaski titi. Krukaski titi ini, stroke-nya panjang banget. Sekitaran 72 mm. Di sini ada tulisannya, jack up. Sekitar 6,65 mm. Total stroke 72. Jadi, mesinnya nanti bakalan kubikasinya tuh square. Ya, jadi, bloknya itu 72, langkahnya juga 72. Jadi, krukaski ini kemarin udah disenter ulang. Dan hasilnya ini hampir mendekati 0, nih. Pokoknya, di ujung sini dia hampir 0. Cuman 0,05an. Millimeter. Udah hampir balance sempurna. Terus, untuk stang pistonnya di sini udah digerinda-gerinda kemarin. Karena ini mentok sama sehar, guys. Bagian sininya, nih. Jadi, harus dikecilin. Ini kayaknya stang pistonnya kayak mirip punya dua tak gitu, tebel. Dagingnya. Jadi, ini harus dikurangin. Tapi, ini masih aman. Ini kelihatan aja tipis. Karena pinggirannya ini diambil. Jadi, kelihatan tipis banget. Padahal ini masih tebel, nih. Terus, ini stang pistonnya panjangnya 109 milimeter. Jadi, untuk stang piston sepanjang ini, standarnya kan 99 doang. Ini 109, lebih panjang 10 mili. Dengan struk yang lebih panjang, ini 6,65 naik ke atasnya. Jadi, total struknya kan 72. Makanya kita perlu ini, guys. Wow, packing. Packingnya ini tebel banget. Bisa dibilang blok lah ini, ya. Ini kayak blok, nih. Bukan packing lagi, nih. Blok, nih. Ini tebel banget. Jadi, ini spacer ukuran 16 milimeter. Ini perlu dipasang. Nanti di bawah blok ini dipasangin ginian. Jadi, bloknya makin panjang. Mesinnya lebih panjang ke depan. Nah, itu dipasangin nanti dengan ini. Baut tusuk sate Aerox. Tapi, bagian yang panjangnya doang. Punya gue, nih. Standar Aerox gue yang lebih panjang 2 biji. Terus, itu standar Aerox si Reja tuh kemarin gue ambil 2 biji juga. Jadi, ini lebih panjang sekitar 200. 200 milimeter-an, nih, panjangnya. Cocok lah, insya Allah. Nanti dikawinkan dengan baut head. Punya air racking. Untuk rantai keteng, pasti nggak bisa pakai yang standar, dong, ya. Pasti diganti. Nah, ini kita pakai rantai keteng yang punya Tiger. Merknya KTT juga. Ini sekalian beli itu, waktu itu. Ini semoga aja panjangnya pas. Karena ini gue belum ukur. Semoga aja, ya. Terus, untuk gigi timing. Di sini pakai KRT Racing. Cuman ini banyak trouble, kan. Kalau kayak ginian tuh, kalau nggak dilas. Makanya ini gue las, nih, bagian belakangnya. Tuh. Ada yang dilas-las. Ini berantakan, nih, ngelasnya malem-malem. Tapi yang penting ininya kuat, nih. Bagian ininya. Soalnya pengalaman gue yang lama tuh beginiannya goyang-goyang. Bikin mesin berisik. Nah, ini udah. Nah, lanjut lagi ke sini dulu, nih. Noken as. Noken as itu kita pakai noken as gue yang lama. Belum pernah dipakai, nih. ISR 3. Sebelumnya ini nggak dipasang. Karena si head-nya ini jarak in sama X-nya. Clap-nya itu deket banget. Gini, jarak clap-nya itu kan deket. Nah, head yang lama itu mentok, guys, kalau pakai noken as ini. Jadi, nggak bisa dipasang. Gue bikin noken as yang lift-nya tinggi, tapi overlap-nya kecil. Nah, kalau ini lift-nya tinggi, overlap-nya juga tinggi. Makanya ini pakai head baru yang jarak in sama X-nya itu lebih jauh, gitu. Lebih advanced, lah, nih, pokoknya. Cuman, ini ntar coakan di clap-nya harus direvisi lagi, tuh. Udah gue tanda-tandain. Yang warna biru-biru itu harus dicowak. Buat pakai noken as ini dengan head ini. Yoi, pakai SR3. Ini dari Malaysia, ya. Untuk bearing noken as-nya, di sini ada yang salah, nih, kemarin, nih. Gue beli. Gue bilang yang ada penutupnya. Cuman dikasih yang nggak ada penutupnya kayak gini. Ini bearing yang kecilnya, nih, yang dimasukin ke dalam head. Ini kanan-kiri dia nggak ada penutupnya, guys. Ini salah, harusnya yang kayak gini. Coba bukain gel. Coba bukain gel. Nah, ini harusnya kayak gini, guys. Jadi, satu bagian itu ditutup kayak gini. Nih, fungsinya dia buat nahan oli. Jadi, bagian sini ada olinya. Bagian sini olinya ketahan. Karena ini pasangnya di dalam head, nih. Di situ, tuh. Tuh, di situ. Nah, kalau misalnya di belakang dia, kan, di belakang bearing itu ada jalur oli, tuh, lubang. Nah, kalau misalnya olinya itu, kita pasangin ke bearing kayak gini, ya pasti kan keluar, nih, dari sela-sela bearing. Makanya kita perlu bearing yang kayak gini. Ini gue beli di toko bearing harganya Rp17.000. Kalau ini, di Yamaha harganya Rp40.000, nih. Rp34.000 atau Rp40.000, gitu. Gue lupa. Oh, iya. Ngomong-ngomong jalur oli. Nah, ini crankcase, nih. Harus dicek dulu, nih. Karena ini crankcase ada yang dirubah. Bukan ada yang dirubah. Banyak banget yang dirubah. Ya, jadi ini mulai dari jalur oli dulu, nih. Yang gue omongin tadi. Ini jalur oli ditutup. Karena ini crankcase-nya udah digedain, guys. Coba ukur-ukur. Yoi. Anjay. Crankcase-nya udah ukuran 78,7. Jadi ini udah dilebarin crankcase-nya biar blok 72-nya bisa masuk landernya. Tanpa harus dibubut-bubut bloknya. Nah, ini jalur radiator. Eh, jalur radiator. Nah, ini jalur oli yang ada di sini kan pasti kebabat, nih. Tipis banget, nih, di sini. Makanya ini harus gue lem, set, gitu. Nah, terus oli yang masuk dari sini, dari pompa oli, dari kolong sini. Lewatnya ke atas sini. Jadi ini gue babat. Di sini. Terus dia bakalan lewatin jalur yang gue buat ini, nih. Kemarin udah gue tunerin sendiri, tuh. Jadi, jalur yang aslinya melengkung lewat samping sini, bakalan lurus langsung ke atas sini. Dan ini nggak lupa, ini digedain juga. Jadi olinya bakalan lebih maksimal. Nah, untuk head and making, kalau pakai head and making, jalur oli-nya kan di lewat sini. Makanya ini sekalian juga. Ini lewat sini, naik ke atas, ke head, terus sisanya bakalan masuk ke atas sini. Nah, dia masuk ke sini untuk ngelumasin si stang seher dari crank safe. Ini lubangnya ada di samping sini, nih, dia, nih. Tuh, dari sini, nih. Si lubang ini tembus ke sana. Nah, ini ditutup. Karena ini standarnya Aerox. Standar Aerox tuh lewat bot ini, nih, ke head-nya. Ini nggak dipakai lagi. Gitu jadinya. Nah, ini sisanya masih ada 1,5 milian. Semoganya masih aman, nih, jalur oli yang ada di sini. Nah, untuk crankcase-nya sendiri, di sini juga udah di last-last. Karena pinggirnya ini gue sesuaiin dengan block dan head and making. Jadi nggak perlu diakal-akalin lagi pakai baut setengah-setengah gitu. Ini full dari atas ke bawah, diikatnya ke sini, ke crankcase. Jadi lebih aman. Ini harus di last, karena punya Aerox itu aslinya lubangnya di sini, nih. Satu, dua, di sini. Nah, ini kita geser keluar. Jadi, khusus buat masang mesin M-making di crankcase Aerox, gitu. Nah, untuk lidah tensioner-nya ini pakai IKK. Nggak ada tulisan, nggak? Ini pokoknya IKK lah, nggak ada tulisannya. Pakai IKK yang super turbo, ini lebih panjang. Cuman ini punya M-making, jadi situnya agak mentok. Harus gue babat juga tuh di situnya. Ada yang gue babat lah, di crankcase sama di lidah tensioner-nya. Sudah pakai struk panjang, dan juga stang pistonnya panjang. Otomatis, pelumasan ke silinder block harusnya lebih, kan? Nah, di sini kita udah buat lubang oiljet, guys. Kayak motornya Reja kemarin. Tuh, di sini ada lubang. Fungsinya buat nyemprotin air. Eh, air! Fungsinya untuk nyemprotin oli ke blok. Jadi, waktu mesinnya bekerja, si silinder block itu lebih terlumasi, dan juga piston itu disemprotin oli, jadi lebih adem. Untuk CVT, di sini belum ada bandel-bandelnya. Karena kayaknya masih pakai yang kemarin dulu. Paling gue cuma ganti per CVT-nya doang, nanti disesuaiin lagi. Tapi untuk rasio, di sini gue balik ke yang lama. Karena waktu itu kan gue pernah ganti rasio ukuran berapa nih? TDR, pokoknya yang dipakai Reja sekarang. Di motor Reja yang kemarin, spek 70 free. Dia tuh pakai rasio TDR ini. Nah, sedangkan gue balik lagi ke rasio yang lama. Bukan rasio standar, tapi rasio TWH. Ini rasio yang paling berat yang pernah ada buat Aerox. Ini 32, 32, 14. Rasio TWH. Yoi. Aduh. Jadi, rasionya pakai yang paling berat nih, guys. Karena kan stroke-nya panjang. Biar dia nggak terlalu teriak. Jadi, rasio-nya harus berat. Ini juga pick power-nya nanti di 9000-an. Insya Allah ya. Batasan dari piston speed itu kan 21 meter per second. Nah, kalau di 9000-an itu udah... 9500 itu udah 23-an ya, kalau nggak salah. Ntar gue hitung lagi dah. Ya, pokoknya sekilas kayak gini. Ini udah tinggal pasang aja sebenernya. Cuman pistonnya aja nih harus dibubut. Dicoak lagi sesuai nama head. Jadi, gue mau ke tukang bubut dulu. Ngapain? Biar kenceng lah. Tukang bubut dulu baru kenceng? Yoi. Ini pompa woli-nya ganti lagi ya. Karena yang kemarin tuh yang kosong dipakai sama Reza. Jadi, ini gue pakai pompa woli baru. Dan ini volumenya lebih gede. Ya, jadi setelah tadi dicoba-coba ternyata pompa woli-nya tuh beda guys. Jadi, pompa woli ini nggak bisa dipasang nih. Tuh. Ini pompa woli ngaco udah pokoknya. Bukan buat M-Making ini. Kayaknya M-Mak. Gipitra M-Mak. Jadi, kalau M-Making itu kayak gini nih. Ini bisa kepasang. Cuman, ini gear-nya punya M-Making. Nggak bisa ditukar sama punya erok. Makanya gue nggak pakai pasang yang hijau ini nih. Nah, ini gue pasangin yang standar dulu. Tapi, ini nanti bakalan diganti abis ini. Gue udah beli pakai Gojek. Sedikit lagi nyampe kayaknya nih. Pompa woli yang kosongnya punya M-Making. Abis ini kita ganti. Nah, terus ini. Tadi gue udah ngakalin-ngakalin. Untuk ini pakai yang 16mm kan tebal. Untuk bosingan bloknya kan nggak mungkin pakai yang standar. Ini gue sambung. Tuh. Dilas. Dan ini tadi abis dilas pun sebenernya masih kepanjangan nih kepalanya. Jadi, dipotong lagi. Ripet banget dah pokoknya. Dilas, dipotong, dilas, dipotong. Terus, abis itu. Ini nih, seher. Ini seher. Masalah lagi nih kayaknya nih. Aduh, gue bingung buat dah. Jadi, ini seher. Ini udah diratain. Diambil 3mm. Udah bagus. Cuman, coakannya. Tadi gue bilang. Disini ambilnya. Ujungnya aja nih. Disininya doang. Nggak nyampe ke bawah gitu tuh ngambilnya. Jadi, kayak ada dua coakan klep disini. Satu. Dua. Kayak tangga gitu maksudnya. Cuman, ternyata sama tukang bubutnya diambil semuanya tuh. Sampai bawah-bawah. Takutnya tembus kesini doang guys. Kegotering piston kompresi 1. Karena ini udah tipis banget. Ntar gue ukur lagi dah. Kalau misalnya masih bisa dipasangnya, gue pasang. Kalau nggak ya. Udah. Besok lagi. Kapan-kapan lagi dipasangnya. Oke. Akhirnya sampai juga nih pompa olinya. Ini yang bener ya. Pompa oli koso. Punya e-making. Super flow. Ini bakal kita gantiin. Dari yang standar kita ganti pake yang ini. Nah, cuman ini harus pake gear pompa oli. Aerox yang old. Nih. Pake yang warna hitam. Karena dia di gearnya ini masih ada lubangnya nih. Tuh. Kalau yang baru itu bentuknya dia nggak ada lubangnya. Jadi pake gearnya itu pake yang old. Pompanya pake e-making. Yang koso. Ini kayak gini baru bener nih. Lumayan nih 400 ribu. Ini lah yang bikin motor-motor spekan gede gini tuh jadi mahal nih. Bisa puluhan juta. Karena lagi bongkar. Ada yang harus dirubah. Ada yang dipotong. Ada yang dibubut-bubut. Oke, ini jadi. Lagi mengukur. Dia punya cokan. Clep dipis. Ini dipasangin dulu. Silk clap. Fair clap. Sama retainer. Ini pake yang Kawahara Titanium. Untuk retainer. Fair clap-nya ini pake BRT. Yang progressive. Ini camshaft ISR-nya. Udah kepasang. ISR 3. Ini untuk spek 70 sebenernya. Tapi ini ada Z6-nya. Ini kan kita Z6. 6,65. Semoga aja masih masuk nih. Karena kalau yang 4. Gue belum ada. Baru ada yang 3 doang nih. Coba dulu aja deh yang 3. Takutnya yang 4. Kurang cocok untuk Matic guys. Nah ini untuk posisi overlap-nya gini nih. Clap-nya sangat jauh. Kurang cocok untuk Matic. Terima kasih telah menonton. Oke guys. Jadi ini udah kelar di dial. Bersama Mamang Ole. Ini kita ketemu hasil dial-nya untuk camshaft ISR-3. Lift-nya itu untuk in itu ada 9,5 mm guys. Cukup tinggi nih. Untuk X-nya itu 9,3 mm. Lift-nya ya. Durasinya in itu 275 mm. Yang X-nya itu 271 mm. Overlap-nya juga tinggi-tinggi banget nih. Makanya kemarin gue bilang itu jarak antar clap in sama X-nya itu harus jauh. Karena ini hampir 4 mm nih. Ini 3,9 mm. Untuk overlap-nya yang in. Yang X-nya itu 3,4 mm. Overlap-nya. Gede-gede banget kan. Karena ini aslinya buat motor gigi guys. Bukan buat motor Matic. Kalau buat motor Matic pasti gue bikin lebih kecil sedikit nih. Untuk overlap-nya. Tapi nanti kita cek untuk overlap-nya aman apa enggak. Abis ini gue kasih tau caranya. Nah ini untuk buka tutupnya. Ini in itu buka di 42. Tutupnya 53. X-nya bukanya itu 63. Tutupnya 28. Cuman ini kan masih ngacak. Ini udah gue rapiin lagi. Biar dia lebih rapi. Ini jadi in-nya itu tutupnya di 58. X itu bukanya jadi di 58. Jadi gue tengahin gitu nuken as-nya. Kan ini udah ada gigi timing gesernya. Gampang dah. Nah. Karena kita udah tau. Ini kan close-nya kita buat 58 derajat. Ya. Disini udah gue catet. Ini 58 derajat after bottom dead center. Nih. Di aplikasi guys. Nah ini menentukan kompresi rasio dinamisnya. Yaitu kompresi yang diukur saat. Clap in mulai menutup di langkah kompresi. Ini 10 nih kompresi dinamisnya. Untuk kompresi statisnya. Disini gue pake 12 ya. 11,97. Dengan volume ruang bakar itu. 26,7 cc. Ya pokoknya sekitaran segitu dah. Dengan panjang stang seher ini 109 mm. Ketamunya itu bahan bakarnya nanti kita bisa pake run 95. Nah ini jadi untuk ngukur bagian overlapnya nih. Ini posisi top. Top overlap. Jadi ini lagi neken dua-duanya nih. Clap in sama X. Posisi piston di atas. Paling di atas. Coba tahan deh di top deh. Nah ini kita mau ukur pake spesial tool. Alat ungkit-ungkit nih. Jaraknya masih jauh banget tuh. Buset deh. Ini 4-5 mili ada kali ini ke seher. Jadi kalau masih mentok keterlaluan nih. Jadi ini waktu overlap. Piston posisi paling atas. Ini clap jauh banget jaraknya ke seher tuh. Ini memang overlap 8 mili masih bisa ini kayaknya. Wujuk busrak. Yang X-nya nih. Yang jenis yang X-nya mah. Jauh nih. Oke guys. Jadi ini udah dipasang-pasangin. Cuman ini masih belum dikalibrasi. Baru kabel-kabelnya aja. Kenal pot juga belum dipasang. Nah ini penting nih langkahnya. Kita mau ngecek. Oli yang naik ke head dulu. Karena kan kemarin jalur olinya dirubah ya. Pompanya juga diganti yang racing. Nah ini kalau pakai HTMaking. Dia posisinya disini guys. Nih udah dibuka ya bautnya. Jadi ini aslinya udah tutup bautnya. Baut 8. Nah ini kalau misalnya kita starter. Kalau misalnya kita netesin oli. Berarti olinya udah naik. Coba starter. Banyakan kan tuh. Ya sering sayang tuh oli gue. Jalan nggak gimana. Tes nyala. First time. Start. Bentar lah. Belum dikalibrasi. Cuman ngetes nyala doang. Anjay. Mesin halus banget ini. 72 free. Tos. Suaranya kayak motor standard. Gila. Gila. Suaranya kayak motor standard. Suaranya kayak motor standard. Anjir kayak motor standard suaranya. Ini suara ginian nih angin. Nih suara angin nih. Tuh. Kayak suara Supra angin. Eh. Motor gue standard kali ya. Tapi pakinya tebal amat. Gila. Gila. Suaranya kayak standard. Anjir. Lepas. Lepas. 4 nomor pegang. 4 nomor pegang. 4 nomor. Nah. Gimana guys? Roti tawar nih. Roti tawar gak? Roti tawar nyolip. Roti tawar nyolip. Roti tawar. Aduh. Aduh. Gin dry-en sebelum jalan nih. Kita diemin dulu. Sambil idle kayak gini. Sejam aja kali nih. Sejam dua jam. Sekalian ngetes nih radiatornya berfungsi normal atau enggak. Kita lihat. Ini kalau misalnya dia overheat. Waktu didiemin kayak gini. Berarti ada yang bermasalah di system cooling systemnya. Ya. Begitulah. Alhamdulillah udah nyala. Woh. Paya balap. Paya balap. Paya balap. Tengil. Tengil. Udah motor addon nih. Paya balap. Tengil. Tengil ya? Patutnya puncak langsung. siap-siapan besok keciletuk pagi-pagi ya gak nyampe kuncinya gimana? enak-enak kayak jalannya kayak pelan tapi lari gitu ya besok keciletuk kan langsung boncengan kita alhamdulillah kelar juga netflix gen 2 gen 5 udah 5 kali ganti spek guys masya Allah 5 kali gak tuh